Pada dampak penerbitan saham biasa baru terhadap biaya modal tertimbang, jika saham biasa baru diterbitkan, maka biaya modal tertimbang perusahaan akan meningkat karena modal saham eksternal memiliki biaya lebih tinggi daripada saham internal karena adanya biaya mengambang. Secara umum, perusahaan pertama-tama harus menggunakan sumber dana termurah sembari mempertahankan komposisi utang ekuitas yang diinginkannya. Dengan kata lain, karena biaya ekuitas biasa yang diperoleh secara internal lebih murah daripada menerbitkan saham biasa, maka harus dicampurkan dengan utang hingga benar-benar habis. Setelah titik ini, biaya modal tertimbang meningkat karena perusahaan harus bergantung pada saham biasa baru untuk pembiayaan ekuitasnya. Biaya modal marginal tertimbang merupakan komposisi atau rata-rata biaya dari semua sumber keuangan untuk setiap dolar tambahan pembiayaan. Biaya modal marginal ini merupakan kriteria yang tepat untuk membuat keputusan investasi. Sebagai aturan umum, perubahan biaya marginal akan terjadi bila biaya sumber-sumber individu meningkat. Langkah-langkah dalam menghitung biaya modal marginal tertimbang perusahaan dapat diringkas sebagai berikut. 1. Hitung biaya dari setiap sumber modal individu 2. Tentukan persentase pembiayaan yang akan digunakan dari setiap sumber modal yaitu utang, saham preferen, dan ekuitas biasa 3. Hitung titik-titik pada kurva biaya modal marginal di mana biaya tertimbang akan meningkat 4. Hitung biaya modal tertimbang untuk perusahaan yang akan berbeda bila jumlah pembiayaan meningkat 5. Susunlah suatu grafik yang memperbandingkan tingkat pengembalian internal atau IRR untuk prospek investasi dengan biaya modal marginal tertimbang yang akan mengindikasikan investasi mana yang harus diterima Untuk memperjelas, saya akan memberikan ilustrasi Suatu perusahaan minyak sedang menilai tiga investasi Investasi pertama adalah akuisisi alat-alat yang akan dipakai untuk mempelajari formasi geologis Investasi kedua adalah investasi untuk peralatan penyemprotan air dan investasi ketiga adalah alat pengeburan baru yang canggih Biaya dan tingkat pengembalian yang diharapkan untuk ketiga kemungkinan investasi ini Jika salah satu dari proyek ini diterima pembiayaannya akan terdiri dari 40% utang dan 60% biasa Berdasar atas keuntungan yang diantisipasi perusahaan akan memiliki 1.500.000 dolar keuntungan yang tersedia untuk diinvestasikan kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!